Mengawali berita pertama pemirsa, susunan pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 telah terbentuk. Pimpinan pusat telah menetapkan 5 anggota tambahan, diantaranya Muhammad Sayuti, Muhammad Izzul Muslimin, Marpuji Ali, Agus Taufiqur Rahman, dan Salmah Urbayina, yang juga ex-officio Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan susunan dan penambahan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah periode 5 tahun ke depan serta pembidangannya. Pimpinan pusat telah menetapkan 5 anggota tambahan, yaitu Muhammad Sayuti, Muhammad Izzul Muslimin, Marpuji Ali, Agus Taufiqur Rahman, dan Salmah Urbayina, yang juga ex-officio Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kelima anggota tersebut sesuai ketentuan ADART Muhammadiyah dipilih untuk melengkapi dan menyempurnakan posisi dan tugas 13 anggota pimpinan pusat yang terpilih di Muktamar. Saat ini, pimpinan pusat Muhammadiyah sedang menyusun personalia dan komposisi majelis, lembaga, dan biro tingkat pusat yang strukturnya telah disepakati dalam rapat pleno. Berikut susunan dan pemidangan pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Itu orang-orang yang di bidangnya dan pekerja keras Akhirnya ya masing-masing mengajukan beberapa orang Tidak sebutkan disini Dan diseleksi Maka yang menurut si rapat pleno Yang bisa diterima itu sebetulnya masih banyak sih Tapi karena kita terbatas butuhnya 5 orang Ya dipilih itu 5 orang itu Dengan dasar argumentasi masing-masing